Kita perhatikan perspektif Allah tentang kebenaran, tapi juga perspektif pria tentang keadilan kebenaran menurut Amos pasal 5 ayat 24. Perhatikan ayat ini baik-baik. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terjemahan dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan message, do you know what I want? I want justice, oceans of it. I want fairness, rivers of it. That's what I want. That's all I want. Jadi itu keadilan dan kebenaran itu, itu Tuhan mau semuanya, bukan sedikit, bukan separuh. dan Nabi Amos bicara di tengah-tengah umat dan ingat salah satu prinsip yang paling kuat di situ ialah terutama ditujukan kepada umat yang beribadah kepada Tuhan. Jadi dia secara eksternal menyuarakan keadilan buat bangsanya oleh para pemimpin-pemimpin bangsa, tetapi yang paling juga kuat pesannya ialah juga buat umat yang beribadah. Apa yang Allah inginkan? Ritual yang benar itu di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Bukan sekedar tata ibadah liturgis. Ibadah itu rohani, dalam bahasa Arabnya itu abodah. Itu artinya kerja sehari-hari. Jadi ibadah jangan ditarik hanya untuk hari minggu saja. Tapi setiap hari itu juga adalah ibadah. Abodah, makanya ada teman-teman kita punya nama Abdullah. Itu orang yang beribadah, itu namanya. Bertindak adil dan benar dalam hidup sehari-hari. Maka kita mesti periksa. Umat Allah bertindak adil dan benar, kenapa? Karena Allah yang dia sembah, Karena Allah yang kepadanya dia beribadah adalah Allah yang adil dan benar. Salah satu ayat yang sangat menarik dalam Yohanes 1 ayat 9, kita ingat dalam pengakuan dosa, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Jadi ada bagian kita dan bagian Allah. Karena ketika kita mengaku dosa, berarti kita menyingkirkan iblis dari hidup kita. Karena dosa itu milik iblis. Ketika kita bikin dosa, kita taat pada pemilik dosa, yaitu iblis. Tapi waktu kita mengaku dosa, berarti kita singkirkan iblis dari hidup kita. Kalau kita keluar dari otoritas iblis, Disitulah Allah mengampuni. Kenapa? Disitulah keadilan Allah disitu. Bagi kita yang mengaku. Itu salah satu contoh praktis dari keadilan Allah itu. Nah, Matthew 7 ayat 12, Yesus bilang begini, Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Torah dan kitab para nabi. Jadi kalau Bapak-Ibu, Bapak khususnya isi seluruh hukum Torah itu kan kejadian sampai dengan kejadian keluaran imamat bilangan ulangan, dikenal dengan lima kitab Torah itu. Terus seluruh nabi di perjanjian lama, isinya cuma satu kata Yesus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang yang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi cukup ini aja nih, ayat ini cukup untuk mempraktekan seluruh, Alkitab itu. Mari kita perhatikan secara praktisnya. Kalau kita perhatikan Bapak-Ibu tentang air itu ya, bergulung-gulung, pasti ada sumbernya. Air itu kalau naik dari bawah ke atas itu namanya pakai pompa. Kalau listrik mati nggak jalan. Tapi air itu kan selalu mengalir dari atas ke bawah, dan dia akan menjadi bentuk seperti wadah yang menampung. Perhatikan air kalau masuk di ember, ya seperti ember itu sendiri. Dia masuk di bambu ya seperti bambu itu. Dia nggak mungkin lah dia masuk di ember, tapi modelnya bambu. dia masuk di segala lini dan sama di situ penetrasinya. Perhatikan kalau secara praktis buat pria, apa yang suami inginkan dari istri? Apa pengharapan kita terhadap istri kita? Apa pengharapan kita terhadap anak-anak kita? Tidak usah dulu bahas tentang masyarakat, bangsa, negara. Tidak usah dulu bahas tentang inggring. Kita mulai dari yang kecil-kecil aja lah. Apa yang kita inginkan dari istri? Apa yang kita inginkan dari anak-anak? Begitu juga wanita. Apa yang kau inginkan dari suaminya? Karena itu berkata, segala sesuatu yang tak mau kehendaki, supaya istrimu perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada dia. Sederhana sekali itu. Nggak perlu butuh tafsiran panjang lebar, bahasa, apapun itu. Kalimat bahasa Indonesia ini cukup memberi kita pengertian. Mungkin yang kita inginkan dari istri apa? Tidak egois, berarti kita yang harus tidak boleh egois. Bukan. Jangan tuntut istri, berarti kita juga. Supaya jangan dituntut. Jadi semua memperhatikan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri sendiri, berinisiatif untuk terlebih dahulu melakukan kebaikan, kebenaran kepada orang lain, kita dulu yang lakukan. Dan itu bukan hanya pengajaran Yesus, tapi itu gaya hidup Yesus. Itulah Kristus. Dan Alkitab menyebutkan dalam 1 Korintus 11 ayat 3, kepala pria adalah Kristus, sumber pria adalah Kristus. Maka kita juga harus meniru kepala kita dalam kesempatan lain. Pria itu imam. Maaf, Kristus itu imam agung. Kita pria itu imitasinya. Wow, keren banget. Ketika kita ingin kebenaran, kebenaran firman Allah, bukan kebenaran kita, bukan kebenaran suku kita. Kebenaran itu direnungkan. Tidak sekedar untuk diketahui. Dan kebenaran yang direnungkan itu diperkatakan, diuncapkan. Ketika diucapkan, dia menjadi kuasa. Kebenaran itu harus dilakukan. Kebenaran itu harus dihidupi. Sebab banyak kebenaran yang memerdekakan dan mengubah kita semakin serupa Kristus. Dalam berbagai kesempatan, selalu saya ingatkan, kita tidak bisa mengubah siapapun. Kita nggak bisa mengubah istri, mengubah suami, mengubah anak-anak, mengubah orang lain. Tapi kita hidup di kebenaran, dan kita berubah. Dan kebenaran membebaskan orang lain. Dan mereka akan melihat perubahan ini. Mereka akan berubah. Kalau bapak-ibu mau istri berubah, anak-anak berubah, kita akan stres. Karena orang itu hanya dia dan Tuhan. Tuhan yang bisa mengubah dia. Bagian kita ialah hidup di kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Perhatikan kata selalu. Sungai yang selalu mengalir. Berarti kebenaran yang kita renungkan itu terus mengalir, terus menerus. Di suatu ketika Ius berkata, akulah air hidup, siapa yang minum air ini, dia akan mengalirkan aliran-aliran kehidupan. Keadilan bergulung-gulung itu karena dia tidak pernah berhenti. Dan karena itu keadilan Allah dan kebenaran Allah jangan pernah dibenduk. Jangan. Tidak bisa ada kekuatan apapun yang bisa membenduk. Perhatikan air itu bisa menghidupkan, tapi juga bisa membunuh. Kita ingat peristiwa air bahan di zaman Nuh, itu membunuh. Tidak ada orang yang bisa membenduk. Tapi kita juga ingat orang bisa mati kehausan di padang pasir sehingga tidak ada air. Keadilan dan kebenaran seperti air yang menggenangi buku karena orang-orang percaya menghidupinya. Keadilan dan kebenaran Kristen harus menjadi penyijuk dan pemuas dahaga bagi dunia. Hari-hari ini banyak orang yang haus akan kebenaran. Mereka haus akan keadilan. Hari-hari ini banyak orang yang lapar akan kebenaran dan keadilan. Dan saya amat yakin gereja, pria-pria Kristen, kita punya sumber yang sempurna. Allah dalam Kristus Yesus. Keadilan dan kebenaran Kristen harus menjadi sumber bagi dunia. Karena kita bersumber dari sumber sejati. Allah dalam Kristus. Allah adalah sumber keadilan dan kebenaran. Untuk dapat menjadi pelaku keadilan dan kebenaran, kita harus melekat pada Allah sebagai sumber. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. rakyat ini sudah menjadi lagu yang sangat populer, bahkan seringkali menjadi lagu-lagu percandaan. Padahal itu firman Allah. Yesus pokok, kitalah caranya. Tinggallah di dalam aku. Kamu akan berbuah. Jadi berarti kita melekat pada sumber. Ken kenapa kita gagal? Bukan karena kita tidak berpendidikan. Bukan karena kita tidak punya jabatan. Tapi apakah kita tertanam dan tertancam pada sumber ini? Biarlah keadilan dan kebenaran Kristus memancar maul hidup kita sebagai sumber bagi keluarga, gereja, masyarakat. Tidak ada orang sempurna, tapi dilakukan dengan benar. Tuhan pasti sempurna. Saya mengingatkan, Kristus adalah kebenaran dan keadilan itu. dan itu semua berpusat pada salib hidup. Suatu ketika Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ia tidak bilang aku seperti jalan, tapi akulah jalan itu. Ia tidak mengatakan akulah seperti kebenaran, tapi akulah kebenaran itu. Ia tidak berkata aku akan hidup, tapi bilang akulah hidup itu. Dan itu termanifestasi melalui salib Kristus itu bagi kita. Ketika kita melihat salib itu, kita akan berkata, Tuhan ampun di saya, dalam praktek hidup ini, seringkali saya tidak adil. Seringkali saya tidak melakukan kebenaran. Bagaimana teknisnya? Kita bisa diskusikan, kita sharing. Di banyak keluarga pernah terjadi, ada yang disebut anak kemas, anak perak, anak tembaga, anak kayu, anak plastik. Semua karena kita tidak melekat pada suda. Karena bagi Kristus tidak ada perbedaan. Dia mati tidak hanya buat orang yang menyembah dia saja, tapi dia mati dan menyelamatkan seisi dunia. Itulah keadilan dan kebenaran ilahir. Saya berdoa supaya kita para pria sungguh-sungguh menampilkan gambar Kristus mulai dari keluarga dan gereja. Mari kita berdoa. Terima kasih dalam kebenaran ini menolong kami para pria untuk memulai mempraktekannya. Supaya hidup kami sungguh-sungguh memancarkan kemuliaan. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.